Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity Oke, di depan saya sudah ada Ini dia Komponen tester atau smart tester Bisa dibilang Pada situsnya bernama transistor tester Untuk bisa memakai alat ini secara akurat Maka diperlukan adanya Yang bernama kalibrasi Untuk mengkalibrasi transistor tester ini Cukup simple Kita hanya memerlukan Dua buah kapasitor Yang pertama Kapasitor dengan nilai di atas Di atas 100 nano Kemudian Kapasitor yang kedua adalah Di antara 4 4 nano sampai 30 nano Yang saya siapkan disini sekitar 27 Kita langsung saja ke praktek Praktek cara kalibrasi Saya siapkan untuk kabel probe Di sini Di kaki 123 Oke Kita pasang dulu Kabel untuk probe Dan kita cek dulu Transistor tester ini Dia akan Kalau belum dikalibrasi Maka Atau belum ada Parameter di EEPROM Dia akan menyatakan bahwa Alat ini belum dikalibrasi Kita cek dulu Kita hidupkan Nah ini dia Nah tidak terbaca Atau komponen rusak Kita akan cek ya Dia akan memberitahukan bahwa Alat ini belum terkalibrasi Nah ini dia Not calibrate Jadi belum dikalibrasi Oke Ada dua macam cara kalibrasinya Masuk menu kalibrasinya Yaitu dengan masuk ke menu Atau bisa langsung short Ketiga probes ini Kita coba hidupkan Oke kita masuk ke menu Dan disini yang bernama Untuk kalibrasi ya Yang bernama Tes mandiri ya Nah seperti ini Satukan probes Oke kita Langkah kedua Bisa Cara kedua adalah Bisa dengan langsung Shortkan probes ya Jadi ketiganya disatuin ya Kita akan Coba satukan ya Probesnya Dengan Cara seperti ini ya Oke kita Satukan dulu Nah semua probes Sudah bersatu ya Kita hidupkan Oke ini Sudah menunjukkan Nilai Nilai resistansi Dari semua probes ya Oke Kita tunggu aja Nah ini Pisahkan pin Kita lepas Saya mau pin Yang bersatu tadi Nah ini dia Nilai-nilainya Tunggu sampai Perintah di layar Tampil ya Oke Kita siapkan Ini untuk Ini untuk Yang nilai Kapasitor di atas 100 100 Nano ya Nah ini dia Nilai di atas 100 Nano ya Nah sudah Kemudian Kita ganti Sama yang Di antara 4 dan 30 Nah ini dia Kita cek lagi Nah oke Tes berakhir Nah setelah Dikalibrasi Alat ini Sudah siap Digunakan ya Oke itu dia Cara kalibrasi Transistor Smart Tester Atau Smart Tester ya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Selamat menikmati